Harimau Sunda atau Pantera Tigris Sondaica Dahulu merupakan salah satu ikon dari Gunung Cermai Dan jenis turunannya menyebar di Nusantara Tapi dari tiga jenis Harimau Sunda Kini hanya tinggal satu jenis saja yang masih bertahan Tetapi kondisinya juga terancam punah Menurut WWF, harimau di dunia memiliki dua jenis Yakni Harimau Kontinental Yang menyebar di Asia Daratan, Rusia, Tiongkok, India, Timur Tengah, Indocina hingga Semenanjung Malaya Jenis kedua adalah Harimau Sunda Yang terbagi menjadi tiga jenis Yakni Harimau Jawa, Harimau Bali, dan Harimau Sumatra Namun dari tiga jenis Harimau Sunda tersebut Harimau Sunda dinyatakan sudah punah Begitu juga Harimau Bali Praktis hanya tinggal Harimau Sumatra yang masih bertahan Dengan populasi diperkirakan tersisa 400 ekor di alam liar Dengan populasi yang kian menyusut Dihawatirkan Harimau Sumatra bakal menyusul Riwayat kepunahan saudara satu jenisnya Yakni Harimau Jawa Kepunahan jenis Harimau Sunda ini tidak lepas dari berubahnya Lahan hutan menjadi permukiman penduduk Sehingga area hidup Harimau semakin terbatas Dan sulit untuk dapat berkembang biak Selain deforestasi juga ada masalah konflik manusia dan Harimau Faktor yang tidak kalah mempengaruhi adalah perburuan Peneliti biologi lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Prof. Gono Semiyadi mengungkapkan Kepunahan Harimau Jawa juga dipicu adanya perburuan menggunakan senjata api Saat Belanda masuk ke Indonesia Mereka memperkenalkan senjata api Adanya bedil ini berkonsekuensi pada perburuan Dan jumlahnya sangat signifikan Di Gunung Cermai dahulu merupakan salah satu habitat dari Harimau Jawa Namun sudah puluhan tahun diperkirakan tidak ada lagi di kawasan tersebut Atau kondisinya semakin tersisih Dan bermigrasi ke hutan-hutan yang belum terjamah di wilayah sekitarnya Namun melihat area hidup dari Harimau Jawa yang cukup luas Sepertinya sudah sulit mencari tempat yang cocok untuk menunjang kehidupannya Kendati sudah diponis punah oleh WWF Masyarakat masih seringkali menyampaikan laporan terkait perjumpaan dengan Harimau Jawa Melansir Balai Taman Nasional Gunung Cermai tahun 40-an Populasi dari Harimau Jawa diperkirakan tinggal 25 ekor Kemudian tersisa menjadi hanya 7 ekor Dan terakhir ditemukan di Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur tahun 1973 Menurut Didik Raharyono dari Organisasi Peduli Karnivor Jawa pada 2010 silam Menulis artikel Harimau Jawa dari Gunung Cermai Stikir Dekir dan Sujono Lulput mencantumkan Gunung Cermai sebagai habitat Harimau Jawa Dalam bukunya The Javan Tiger and the Meru Betiri Reserve Tulis Didik yang puluhan tahun bersimpung dengan si Belang Di antara Pak Deddy, Kermit Petakala Grege Penulis menjumpai spesimen Kepala Harimau Jawa dari Gunung Cermai Terima kasih telah menonton!